Intro Selamat pagi saudara Anda menyaksikan info terkini edisi 25 September 2021 bersama saya Aisy Gunadi Saudara tim macan Satreskrim Polreskutai Timur berhasil menangkap pelaku percobaan pembobolan dua mesin ATM yang berlokasi di salah satu sualayan di kota Sangata pelaku yang baru keluar dari penjara itu mengaku nekat membobol ATM lantaran faktor desakan ekonomi Tim macan Satreskrim Polreskutai Timur berhasil membekuk pelaku berinisial DI 21 tahun di salah satu bengkel tempatnya bekerja ia tidak dapat berkutik setelah petugas menemukan sejumlah bukti atas aksi kejahatannya diketahui DI yang merupakan residivis kasus curanmor itu melakukan percobaan pembobolan dua mesin ATM yang berada di gerai ATM salah satu sualayan di Sangata Utara Kasat Reskrim Polreskutai Timur AKP Abdul Raup mengatakan berbekal petunjuk yang didapatkan di TKP tim macan melakukan penyusuran dan akhirnya bisa menemukan keberadaan pelaku Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku melakukan aksinya seorang diri aksi yang dilakukan selama 30 menit pada pukul 1 dini hari itu gagal lantaran kedua ATM itu sulit untuk dibobol sehingga pelaku kabur karena takut ketahuan tanpa membawa apapun Pelaku DI mengaku aksinya itu dilakukan lantaran himpitan ekonomi pasalnya penghasilannya sebagai mekanik di bengkel dirasa tidak cukup Pelaku pun mengaku hanya coba-coba untuk membobol tanpa memiliki pengetahuan sebelumnya Ia yang baru tiga bulan di Sangata ini mengaku menyesal dan takut jika harus merasakan kembali dinginnya jeruji besi Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP Junto pasal 53 KUHP dengan ancaman kurungan satu tahun penjara Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Saudara percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan Kali ini digelar di Gedung Organisasi Wanita atau GOW Menyasar Ibu Hamil di Tarakan Kegiatan vaksinasi bagi Ibu Hamil ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan di Kota Tarakan Dalam kegiatan vaksinasi tahap pertama bagi Ibu Hamil menargetkan sebanyak 387 orang dengan usia kehamilan 13 minggu sampai dengan 28 minggu Di hari pertama dan merupakan dosis pertama bagi Ibu Hamil ini beberapa peserta vaksinasi tidak hadir Dengan alasan masih ragu saat dihubungi petugas Namun ada juga yang tidak bisa dihubungi sama sekali Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas puskesmas total Ibu Hamil ada 1.030 orang Vaksinasi untuk Ibu Hamil ini akan dilakukan di 6 puskesmas dan 2 rumah sakit di Kota Tarakan Vaksinasi untuk Ibu Hamil usia 13 minggu sampai dengan 28 minggu dilakukan di puskesmas Sementara untuk Ibu Hamil dengan usia kehamilan di atas 28 minggu dilakukan di rumah sakit Yakni RSUD Tarakan dan RSUKT Yang akan ditangani langsung oleh dokter spesialis Satgas penanganan COVID-19 Tarakan menyembau kepada Ibu Hamil Agar tidak takut untuk melaksanakan vaksinasi dengan jenis vaksin Sinovac Karena vaksinasi bagi Ibu Hamil dinyatakan aman dan bisa dilakukan Ibu Hamil yang berhalangan hadir di hari pertama ini bisa melakukan vaksinasi dan akan diarahkan ke puskesmas Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Kasus COVID-19 di Kabupaten Kukar terus melandai Kondisi ini disertai angka kesembuhan yang terus meningkat Hal ini membuat kondisi bad occupancy rate di RSUD Lowong dan bisa dikembalikan fungsinya untuk melayani pasien non-COVID Kasus COVID-19 di Kabupaten Kutai Karta Negara terus melandai Hal ini juga disertai dengan angka kesembuhan yang tinggi tiap harinya khususnya pasien dengan gejala berat Kondisi ini membuat penanganan pasien COVID-19 di Kukar bisa lebih teratasi Pada gelombang kedua lalu pihak rumah sakit umum daerah AM Parikesit banyak mengalokasikan ruangan untuk penanganan pasien gejala berat Dengan angka kesembuhan ini ruangan itu dikembalikan ke fungsi awalnya PLT Direktur RSUD AM Parikesit Martina Yulianti mengatakan Dengan kondisi ini bad occupancy rate bore atau ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang sebelumnya terisi penuh Kini kembali Lowong dan bisa dipakai untuk pasien non-COVID-19 Meskipun kondisi ruang banyak yang kosong dan pasien COVID-19 sudah mulai berkurang Martina Yulianti berharap masyarakat tidak abai dalam penerapan protokol kesehatan dalam beraktifitas sehari-hari Rahmat Hidayat dari Kutai Karta Negara melaporkan Saudara kami senantiasa menghimbau kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimana